Om Swastiastu, Tribuners bertemu lagi dengan saya, Anagung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas kisah Dewi Uma menjadi Durga hingga terwujud simbol barong dan rangde. Dewi Durga, Dewi Parwati dan Dewi Uma adalah satu kesatuan dalam wujud yang berbeda. Perubahan dari Dewi Uma menjadi Dewi Durga bukanlah tanpa alasan. Kisahnya tertulis di dalam lontar Kala Maya Tatwa. Dikisahkan bahwa di Sorga Loka sedang ada rapat yang diadakan dan dipimpin oleh Dewa Siwa, Sadesiwa dan Paramosiwa sebagai lambang tripurusa. Kemudian Dewi Uma beserta para bidadari bertugas melayani selama rapat berlangsung. Tatkala rapat sedang berlangsung, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dewi Uma mengalami kotor kain atau yang lazim dikenal dengan nama menstruasi. Seharusnya Dewi Uma pamit undur diri dari acara tersebut, namun Dewi Uma malah menutupinya. Padahal sesuai peraturan di Sorga Loka, bahwa wanita yang sedang kotor kain tidak boleh hadir dan mengikuti kegiatan di Sorga Loka. Tentu saja lambat laun kejadian haidnya Dewi Uma segera diketahui oleh para Dewa yang mengikuti rapat. Namun Dewi Uma masih cuek saja dan tetap tidak beranjak dari sana. Hal itulah yang akhirnya diketahui oleh Sadesiwa yang memimpin rapat. Hal ini pun diberitahukan ke Paramosiwa. Tak dinyana tetesan darah kotor kain itu jatuh dan diketahui oleh Paramosiwa. Akhirnya beliau murka dan mengusir Dewi Uma dari Sorga Loka. Dewi Uma pun dikutuk menjadi Durga dan bertempat tinggal di Setra Gandamayu atau kuburan. Setelah kepergian Dewi Uma, tentu saja Dewa Siwa merasa rindu dan kesepian. Dewa Siwa yang hendak turun ke dunia melihat Durga dilarang oleh para Dewa. Guna menghindari agar para Dewa tidak tahu, maka Dewa Siwa berubah menjadi Raksasa. Tak lama kemudian Dewa Siwa bertemu dengan Dewi Uma dalam wujud sebagai Durga. Keduanya bertemu dan saling bercengkrama dalam wujud Durga dan Raksasa. Pertemuan suami istri ini membuat kama Dewa Siwa dalam bentuk Raksasa keluar. Kama yang jatuh ke tanah menjadi beberapa macam kayu. Di antaranya kayu pule, kepah, kepo dan kayu jaran. Sedangkan kama yang jatuh di tubuhnya menjadi beberapa makhluk. Seperti benggala-benggali, buta-buti, leak dan sebagainya. Untuk itulah karena hadirnya makhluk seram ini yang membuat kuburan menjadi seram dan angker. Sehingga kuburanlah yang paling cocok dipakai lokasi untuk ngerah. Kemudian lahirlah bisama untuk manusia. Dimana isinya agar kuburan tempat beliau bercengkrama disebut dengan Prajepati. Hingga kini pura ini disucikan oleh masyarakat Hindu di Bali. Dan menjadi tempat memohon agar terhindar dari mala petaka. Perwujudan Dewa Siwa dalam wujud raksasa serta Dewi Uma dalam wujud Durga disimbolkan dengan petapakan barong dan rangdel. Hal ini dibenarkan oleh Komang Gases, dosen FKIP Ukmi. Ia menjelaskan bahwa kuburan adalah tempat suci di Bali. Dan merupakan tempat peleburan serta tempat peristirahatan terakhir dari setiap umat manusia. Ngerah di kuburan guna meminta kepada beliau Dewi Durga. Agar diberkati diberikan karunia khususnya kepada barong dan rangdel. Yang akan disungsung menjadi sesuunan. Pria dengan nama asli Komang Indra Wirawan ini mengatakan bahwa ngerah bisa dilakukan berkali-kali. Tentunya setelah melakukan segala prosedur sekalini-skala yang sesuai. Serta disetujui oleh desa adat dan masyarakat. Khususnya jika ingin menggunakan setra di luar wilayahnya. Biasanya ide sesuunan yang meminta di mana beliau mau ngerah. Terkadang pemundut beliau yang juga meminta atas seizin beliau. Sehingga ngerah pun bisa dilakukan berkali-kali. Bahkan menurut praktisi seni budaya ini. Ngerah merupakan proses naik kelas bagi petapakan atau pelawatan ide betara berupa barong dan rangdel. Sebab ngerah tujuannya mendatangkan roh atau kekuatan sakti. Karunia dari ide betara-betari yang berstana di Puro Dalem. Khususnya karunia dari Dewi Durga dan Dewa Siwa. Sehingga petapakan atau pelawatan barong dan rangdel ini bisa melindungi masyarakat sebagai simbol Dewa Siwa dan Dewi Uma. Ngerah bisa dilakukan pada petapakan barong dan rangdel yang baru selesai dibuat dan diupacarai dengan beban tenan. Serta dapat pula dilakukan sebagai petapakan yang sudah ada. Namun habis diperbaiki atau direhab, begitu selesai direhab maka kembali dilakukan ritual ngerah untuk memberi kehidupan pada petapakan tersebut. Ngerah pun biasanya dilakukan tengah malam hari dalam suasana hening di kuburan. Ritual mistik ini ditujukan untuk mendapatkan kekuatan sakti panca durga. Uniknya karena proses ini sangat tenang dan sakral, maka bagi yang ingin ikut menyaksikan harus berada pada jarak yang cukup jauh. Sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. Begitu kekuatan beliau datang dalam bentuk apapun, maka pakudan atau yang menyungsung barong dan rangdel ini akan memakai dengan sendirinya tapel tersebut. Namun begitu hal tersebut terjadi, jangan dahulu dilepas. Harus ada beban tenan yang diaturkan oleh pemangku. Kemudian pemangku bertanya siapa yang hadir ke dalam raga pakudan tersebut. Apabila pakudan yang telah kerauhan tersebut menyebutkan nama dengan benar, baru dipersilakan untuk ngerah. Saat begitu kita lepas, maka pakudan akan menari tanpa sadar. Kemanapun kita mengejar tidak akan bisa diikuti oleh manusia biasa. Walaupun beban dari barong dan rangda itu cukup berat, namun tatkala beliau hadir, maka pakudan pun bisa berlari dengan badan yang terlihat sangat ringan. Inilah yang disebut keajaiban dan kekuatan di skala. Nah Tribuners, demikian penjelasannya. Akhir kata saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.